Hai Hai sahabat YouTube bertemu lagi dengan saya Masno kali ini saya berhutung di pameran Solo Langung Tengah ya ingin melihat tanaman-tanaman bonsai yang ada di sini karena informasi yang saya dapat yang masuk sini sekitar 1200 lebih sampai 1300 ya dan saya sendiri cuma membawa beberapa pohon disini jadi untuk para sahabat yang mengetahui kakitanya bisa disini bonsai yang sangat menawan ya dan ini adalah jenis imun di klasma dia ya dan ini okianti ya okianti bunga lokal terhitung masuk kelas media juga dan selain tanaman yang sangat hebat-hebat di pameran sekali ini juga kehadiran tamu spesial ya yaitu Bang Aziz Bang Aziz Gagap beliau juga sangat suka dengan bonsai dan hobi makanya beliau pun sempat berkunjung ke pameran Matung Tengah jadi untuk sahabat bonsai untuk menciptakan karya seperti ini yang pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun ya tidak cuma satu dua bulan ataupun satu dua tahun yang pasti sampai lima lapan bahkan lebih agar terlihat sesuai prospek dan seimbang dengan gerak dasar yang kita inginkan dan pakmennya bonsai dan tentunya disini banyak para senior para trainer handal dari beberapa kota provinsi dan tentunya saya hadir disini untuk meramaikan pameran nasional Lampung Tengah saat ini ya dan saya sendiri sangat menyayangkan bahwa saya agak telat ya hadir disini karena saya tadi hadir disini pukul sepuluh ya bertepatan dengan Bang Aziz Gagap mau check out balik ke kampung halaman karena udah usai tugas beliau disini jadi saya sendiri tidak sempat untuk ngobrol ataupun berbincang-bincang tentang tanaman bonsai jadi sempat saya pribadi cuman ngobrol sesaat cuman tidak sempat untuk mengabadikan videonya secara full secara gamblang jadi mohon maaf kepada para sahabat intinya saya pribadi sudah bertemu dan berbagi cerita tentang tanaman bonsai dan para sahabat sendiri sudah menyaksikan bahwa Bang Aziz Gagap karena terbatas oleh waktu ya yang pasti juga banyak pekerjaan ya untuk Pak Aziz jadi tidak bisa lama-lama disini dan yang paling penting disini adalah kebersamaan persaudaraan saling menjalin hubungan ya dan berbagi ilmu serta kita ngobrol dan sharing bersama untuk mendapatkan ide ataupun saling berbagi pengalaman tentang perawatan bonsai cara membonsai apalagi banyak disini tidak cuman para senior bahkan disini pun banyak pemula artinya kita adakan saling sharing lah saling memberi wawasan serta arahan mengenai tanaman bonsai dan tata cara untuk perawatan setiap jenis tanaman ataupun karakter bonsai yang akan kita jadikan sebuah karya ya maha karya yang cukup lumayan ataupun cukup membanggakan yang pasti jadi intinya di pamnas ini menjalin silatulahim persahabatan hubungan antar pembonsai antar seniman yang pasti antar provinsi ya bahkan yang dari Pulau Bali pun sampai hadir di Lampung untuk ikut meramaikan yang dari Bangka yang dari Jambi dan lain sebagainya dan tak kalah penting untuk semua bonsai disini ya dari anting putri jenis Vikas Kimeng Kupalandak dan lain sebagainya yang yang pasti bisa menginvirasi dan memotivasi untuk para sahabat bonsai tentunya dengan adanya ajang pameran nasional yang dibentuk di Lampung Tengah ini yang pasti untuk memberi wawasan untuk para sahabat tentunya bahwasannya sebuah bonsai sebuah karya seni para seniman ini akan memberi nilai positif artinya memotivasi dan membuat sebuah imajinasi yang menciptakan sebuah karya yang menjadikan sebuah karya itu menjadi nilai ekonomis artinya apabila kita bisa menciptakan sebuah karya yang memang itu menjadikan sesuatu yang emang hal positif atau bisa bernilai tinggi kasih itu akan menambah pundi-pundi penghasilan kita investasi kita seperti itu contohnya seperti anting putri ini ini kalau dinilai dari segi nominal tentunya sudah lumayan mahal bahkan tidak cuman puluhan bahkan sampai ratusan ya seperti itu jadi dengan diadakannya pamnas ataupun pameran nasional ini tentunya ada tujuan tersendiri ya tujuan utama adalah untuk mengangkat tanaman-tanaman lokal ataupun tanaman-tanaman tanaman import itu akan menjadikan bernilai tinggi ya tentunya akan dapat memotivasi para pembonsai ataupun para pemula untuk semakin giat ataupun semakin semangat untuk menciptakan sebuah karya ya tentunya makanya di sini diadakannya pameran nasional dengan kapasitas besar dan ini pun saya rasa untuk saat ini itu dengan pemasukan pohon itu terbanyak ya bahkan mencapai 1200 pohon lebih dari berbagai provinsi dan berbagai jenis jadi untuk para sahabat terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan memotivasi video saya kali ini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.